Halo Sobat Gabut Inspiration Mari kita simak berita pertandingan Aston Villa vs Manchester United Hilangnya kutukan setan merah menjadi tema kali ini Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya Aston Villa sukses mempermalukan Manchester United dalam pertandingan pekan ke-15 Premier League tadi malam Di Villa Park tadi malam, tuan rumah membantai setan merah dengan skor 3-1 Di babak pertama, Villa berinisiatif melakukan serangan dan MU kesulitan menguasai bola Di menit ke-7, Villa berhasil membuat goal Berawal dari sodoran Jack ke Premsy kepada Leon Bailey Yang berlali kencang dan mengarahkan bola ke pojok kiri gawang MU Terima kasih telah menonton! Selang berapa menit, yaitu menit ke-11 Villa menggandakan keunggulan dari tendangan bebas di sisi kanan oleh Lucas Dean Yang meluncur deras dan tidak bisa dihalau David De Gea Setelah unggul 2-0, Villa menurunkan permainannya Namun MU meningkatkan intensitas permainannya Peluang Alejandro Gernaco di sisi kiri kotak penalti masih bisa ditahan Emiliano Martinez Begitu juga tandukan CR7 bisa dihalau nya Akhirnya di menit akhir babak pertama, MU bisa membuat goal dari sipakan look show yang mengenai Ramsey Martinez dan masuk ke gawang Goal tercipta kembali dari kubu Villa di menit keempat babak kedua Kali ini Ramsey Martinez membayar kesalahannya Mendapat umpan tarik oleh Watkins dan membuat goal ke tiga Villa MU yang tampil dominan tidak bisa mengejar ketinggalan CR7 pun frustasi dan mendapat kartu kuning di menit ke-61 Yaitu perseturuan antara Ronaldo dan Minsk Kedua pemain tersebut saling berseteru dan membuat Minsk terjatuh Dan akhirnya kedua pemain dihadi kartu kuning Dan skor bertahan 3-1 kemenangan untuk Villa dan akhirnya Villa bisa menghilangkan kutukan setan merah Dan kali ini pergantian manajer baru dari Gerard ke Unai Emery sangat berpengaruh bagi performa Villa kali ini Terima kasih sudah menyaksikan beritanya Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.